PENUNDAAN DUAL PERSIJA VES PERSIB MURNI KEPUTUSAN PT. LIB PT. LIGA INDONESIA BAR, LIB, Operator Gaujek Liga 1 bersama Bukalapak telah memutuskan penundaan laga PERSIJA Jakarta VES PERSIB Bandung hingga 30 Juni 2018. Bukan tanggal 3 Mei 2018 seperti yang sebelumnya diklaim PERSIJA. Klaim tersebut lahir berdasarkan rekomendasi Polda Metro Jaya dan Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, PPKGBK. Namun, PT. LIB tidak memenuhi permintaan PERSIJA karena PERSIB bakal bermain melawan Madura United selang sehari kemudian. PERSIJA terancam tidak dapat menjamu PERSIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 30 Juni mendatang. Pasalnya per 13 Mei, Inas Goch selaku panitia penyelenggara Asian Games 2018 telah memagari SUGBK dari kegiatan RON Asian Games, lantaran bakal dipersiapkan untuk upacara pembukaan. Muncul kemungkinan partai penuh gengsi tersebut bakal dihelat di luar ibu kota. Berangkat dari dugaan itu, PERSIB akan menjadi pihak yang diuntungkan lantaran pertandingan ini berpotensi berlangsung di tempat netral. Oh bukan, permintaan PERSIB. Ini, keputusan, PT. LIB murni. Kalau kita, ingin, tanggal 3 Mei di SUGBK karena rekomendasi polisi dan PT. KGBK, ujar Direktur Utama PERSIJA, IG Dewi Diade. Dikatakan takut. Ditundanya partai PERSIJA kontra PERSIB karena Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin pertandingan. Mulanya, pertandingan ini terjadwal pada 28 April 2018, yang berdekatan dengan perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei. Dugaan lain muncul lantaran PERSIJA tidak dapat diperkuat dua pemainnya, Andri Tani Ardiasa dan Rezaldi Hanusa yang memperkuat Timnas Indonesia U23 di Anniversary Cup mulai 27 April 3 Mei 2018. Gede menyanggah dianggap bernyali ciut karena sempat memindahkan partai ini pada 3 Mei supaya dapat memainkan kedua pemainnya tersebut. Saya dikatakan takut karena kehilangan dua pemain kita. Padahal, keduanya ada di Timnas Indonesia U23 sampai tanggal 3 Mei. PERSIJA tanpa dua pemain itu tidak masalah, tutur Gede. Berupaya bermain di SUGBK. Gede bakal berupaya untuk menghelat partai PERSIJA melawan PERSIB di SUGBK. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait akan dilakukannya. Kita akan usaha komunikasi dengan kemempu PR dan kemempora, imbuh Gede mengakhiri.